Mentan Ketua KONI Kabupaten Tanja Barat periode 2012-2016 Halim Gumri ditangkap oleh Polres Tanja Barat terkait kasus korupsi dana hibah untuk pelatihan cabang olahraga pada tahun 2015 dengan kerugian ratusan juta rupiah. Menurut penyidik reskrim kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, Halim Gumri sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 31 Agustus lalu. Mengenai proses yang kami lakukan, sudah sinyarakan lengkap dan berdua satu. Atas dawaan apa? Kasusnya mengenai KONI. KONI tahun anggar hibah dari Abu Duit Tanja Barat tahun 2015. Ini untuk mempercepat proses nanti tahap dua, setelah dikhawatirkan yang bersangkutan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau dan lain-lain pendapat pandangan subjektif dari penyidik, maka kami lakukan penangkapan dan menahan anak. Penangkapan dilakukan dikhawatirkan Halim Gumri melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, dan juga untuk mempermudah proses tahapan kedua yang dilakukan penyidik kejaksa penuntut umum. Selamat Riyadi, Jambi TV.